Intro Saudara-saudariku yang terkasih, yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Pada hari Minggu yang ke-13 ini Hari Minggu biasa ke-13 ini Gereja mendesak kita Gereja mendorong kita Gereja memotivasi kita Untuk menyambut Kristus dalam diri orang lain Bagaimana Yesus kehadiran Yesus dalam orang lain Dan ini khususnya kalau kita dengarkan bacaan-bacaan ini Melalui para utusan Allah di antara kita Bagaimana Dia sama-sama mendorong kita Untuk peka Untuk peka terhadap kebutuhan satu sama lain Di dalam kehidupan ini Saudara-saudari kalau kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi Yang diambil dari kita kedua Raja-raja Bagaimana kemuran hati Pasangan Dari Daerah Sunen itu Terhadap Erisa Terhadap Nabi Erisa Yang memberi mereka kemudian berkat dan suka cita Dalam hidup mereka Ada banyak yang bisa kita pelajari dari bacaan ini Mereka begitu peka terhadap penderitaan Dan kebutuhan mendesak Nabi Erisa Ahdi Allah Mereka sebenarnya Pada awal mula Juga tidak tahu Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka Tetapi akhirnya Bahwa perjumpaan Perjumpaan Dengan Nabi Elisa Sikap mereka yang terbuka Terhadap kehadiran Abdi Allah yang sejati ini Adalah awal Dan kemudian Menjadi berkat bagi mereka Melalui tindakan kemuran hati Melalui tindakan keramah tamahan Dan kepekaan ini Semuanya kemudian berbalik Demi kebaikan keluarga ini Keinginan mereka dari waktu ke waktu Dipenuhi oleh Tuhan Di sisi lain Elisa juga Nabi Elisa juga Begitu peduli Begitu memperhatikan Terhadap kebutuhan keluarga ini Bagaimana mereka Sudah menantikan begitu lama Kehadiran seorang anak Di dalam keluarga mereka Dan mereka Menyampaikan hal itu Juga kepada Nabi Elisa Sudara-sudari Akhirnya Perjumpaan ini Menjadi berkat bagi mereka Bagi keluarga ini Dengan demikian Kehadiran Nabi Elisa Abdi Allah ini Di rumah mereka Sungguh menjadi berkat Bukan menjadi beban Cukuplah untuk dicatat juga Bahwa Elisa Kata Elisa itu berarti Tuhan yang menyelamatkan Dan dalam bacaan kedua Kita mendengarkan bagaimana Paulus menceritakan Bagaimana Krisus memberi kita Kehidupan baru Melalui baptisan kita Dia datang Dia menawarkan dirinya Sebagai tebusan Bukan untuk Kepentingannya sendiri Melainkan demi Keselamatan kita Dengan menerimanya Melalui baptisan kita Kita telah menjadi Satu dengan dia juga Dalam kematian Dan dalam kehidupan Sudara-sudari Juga dengan menyambut Kristus Kita telah menerima Bagian Di dalam kehidupannya Yang mulia Bagaimana kita Tidak lagi terbelenggu Oleh kekuatan dosa Demikianlah jati diri kita Sesungguhnya Kita Bukan Budak Dari kekuatan dosa Kristus yang sama Itu juga hidup Dalam diri orang lain Jadi Kita hendaknya Sama-sama Menyambutnya juga Dalam diri orang lain Termasuk Dalam diri Saudara-sudari kita Yang paling kecil Yang sungguh Membutuhkan juga Uluran tangan kita Dan saudara-sudari Dalam bacaan Injil Kristus berbicara Juga dengan jelas Kepada kita Tentang perlunya Menyambut orang lain Demi dia Khususnya Bagi mereka Yang membawa Kabar baik Tentang keselamatan Melalui Kedermawanan kita Keramatamahan kita Seperti juga Keluarga Sunem Dalam bacaan pertama tadi Kita dapat menarik Berkat Tuhan Ke rumah Kita menarik Berkat Tuhan juga Ke keluarga kita Masing-masing Melalui ini Kehidupan Juga Kesejahteraan kita Dapat diubah Sayangnya Saudara-sudari Bahwa hari-hari ini Seringkali kita menerima Banyak Hal Dari Tuhan Sebagian dari kita Begitu acu Tak acu Terhadap orang lain Dan kebutuhan mereka Dan ini juga Termasuk Ketidakpedulian kita Terhadap Kehadiran Utusan-utusan Allah Di dalam Kehidupan kita Saudara-sudari Kita mungkin Menganggapnya Orang-orang Yang hadir Yang mewartakan Karya Keselamatan Dan kebaikan Tuhan Begitu terbiasa Satu sama lain Dan kita Juga Akhirnya Kurang peka Juga Terhadap Orang-orang Yang ingin Membagikan Warta Keselamatan Kepada kita Oleh karena itu Mari dalam Refleksi kita Di akhir Perenungan kita Apakah kita Masih menghargai Kehadiran Orang lain Apakah kita Peka juga Terhadap Kebutuhan Mereka Apakah Kehadiran kita Juga Merupakan Sumber berkat Bagi orang-orang Yang kita Jumai Apakah kita Benar-benar juga Hadir Sebagai berkat Juga Bagi Dunia Mari kita Mohon rahmat Dalam Ekaristi Yang Kudus ini Agar kita Juga Membawa Yang terbaik Bagi Orang Lain Selamat menikmati Selamat menikmati